menurutku kalau misalnya kalian nyari cushion yang finishnya tuh natural pake lah sih dia tuh bagus banget ya cushionnya makannya aku sama adik aku tuh jatuh cinta gitu misalnya yang claimnya sendiri dia bilang sih tahan sampe 16 jam ya tapi kok bagus banget tuh waduh cakep hi semuanya welcome or welcome back to my youtube channel aku Rafa Dilya dan kalau kamu baru disini di video kali ini aku mau kasih tau kalian top cushion di bulan ini ini aku gak pake apa-apa jadi pake bibir doang jadi biar kita bisa langsung nyobain cushionnya di setiap video aku ada timestamp jadi kalau misalnya kalian mau skip skip aja gak apa-apa tapi sekarang kita langsung aja ya ke cushion pertama say nah jadi untuk cushion pertama ini ada YOU Nutriwear Flawless Cushion Foundation aku sama adik aku sama-sama pake ini dan memang cakep banget even kalau misalnya di kamera tuh hasilnya kayak cakep gitu loh ini aku apply ke yang belah sini dulu setelah nyoba beberapa shade lagi aku ngerasa dia yang nomor sekarang itu yang 805 yang yellow beige itu yang paling masuk ke aku liat tuh bener-bener pas banget kan pasnya juga nyaman banget dipake dan dia tuh bukan tipe cushion yang kering gitu kulit aku tuh sebenernya cenderung kering cuman aku santai aja pake dia liat enaknya shade-nya match di aku yang ini jadi bagus banget nih kalian liatin ya ini kenangan kiri tuh kayak sedikit banget bedanya alias kayak finishnya tuh masih natural banget bagus banget di aku sebagai orang yang jarang pake complexion aku bener-bener satisfied banget sama look ini jadi kalian bisa liat aku ada beberapa kemerahan ya ini before-nya yang aku bakal tutup pake white dia tuh di blendnya enak terus enak lagi bentuknya tuh lancip ujungnya jadi tuh gampang dan sekali lagi ya ini teksturnya bagus banget ini tuh teksturnya apa ya bukan tipe cushion kering gitu loh kadang-kadang sebenernya gara-gara skin aku tuh udah dry aku tuh menghindari cushion-cushion yang finishingnya dry juga gitu eh matte maksudnya aku dry cuman ini tuh pas gitu di aku bukan tipe yang bukan tipe yang glowing juga atau kayak becek gitu basah gitu enggak cuman kayak finish normal gitu loh ngerti gak sih kayak kulit aku normal aja gitu tutup kan nah ini dia finish look-nya aku gak kasih liat secara close up mulutku dia bener-bener match banget sama aku aku zoom out sedikit ini aku pake alis dulu ya biar agak rapih sedikit say kayak I'm back udah pake alis dan aku bakal pake lift-in lagi dia tuh bagus banget ya cushion-nya makanya aku sama adik aku tuh jatuh cinta gitu karena yang bagus ini gimana ya nih aku mundur lagi tuh mulutku kalo misalnya kalian nyari cushion yang finishnya tuh natural pake lah si Y.O.U ini kalo misalnya kita semakin liat nih ini tuh match banget ya aku dari Jawa juga bagus banget ya biasanya kan kalo misalnya pake cushion tuh keliatan dempol dia tuh gak keliatan side tuh dia keliatan natural aku rekomen banget kalo misalnya kalian mau beli produknya udah ada di bawah inget ya shade W805 Yellow Beige kalo misalnya klaimnya sendiri dia bilang sih tahan sampe 16 jam ya tapi kok bagus banget dia tahan sampe 16 jam jadi kalo misalnya kalian pake jam 6 pagi berarti sampe jam 10 malam 10 malam itu cakep kayaknya kalo misalnya kalian mau nyobain cushion yang harganya di atas 100 ribu gitu ya misalnya kalian mau upgrade atau apa boleh cobain sih Y.O.U ini karena bagus ya oke sekali lagi ini dia Y.O.U Nutriwear Flawless Cushion Foundation gak keliatan say gak apa-apa ya oke ini aku udah cuci muka udah bersih lagi cuman pake bibir aja dan sekarang kita move ke cushion kedua yaitu Skintific Coveral Perfect Cushion ini aku pake shade 04 beige cushion-cushion yang aku nominate di video ini adalah cushion-cushion yang mulku finishnya tuh healthy looking gitu loh ya gitu loh healthy looking dan pas shadenya di aku yang aku pake yang aku nominate di video ini adalah yang hasilnya tuh bagus di aku ya jadi kalo misalnya si Skintific ini sendiri jujur tuh agak mirip sama yang Y.O.U cuman dia tuh slightly lebih apa ya slightly teksturnya tuh sedikit lebih matte daripada si Y.O.U ngerti gak sih? tapi gak matte ya pokoknya yang disini tuh aku udah curate yang hasilnya gak matte banget karena kulitku tuh kering jadi kalo misalkan kulit kalian kering sama kayak aku ya kita jodoh lah cuman ketiga ini tuh hasilnya tuh gak yang matte banget gitu nih dia juga puffnya sama bentuknya tuh ada lancipnya di ujung udah wow ini ya cepet emang kalo misalnya pake cushion tuh gak nyampe 3 menit gak nyampe 4 menit udah kelar kayaknya aku kalo misalkan kayak switching antara dua kalo gak Y.O.U Skintific Y.O.U Skintific kayak gitu mungkin bedanya kalo misalkan si Y.O.U tadi claimnya tuh sampe 16 jam dia tuh sampe 12 jam ini aku kasih liat close up finish dari cushion Skintific dia cakep banget ya tuh dia bagus banget juga buat dipake sehari-hari nah ini dia finish look dari Skintific Coveral Perfect Cushion shade 04 Beige oke i'm back ini aku udah cuci muka lagi ini udah gak pake apa-apa lagi selain bibir dan kita move ke cushion nomor 3 yaitu Makeover Power Stay Demi Matte Cover Cushion aku pake shade W33 Honey Beige ini produknya udah agak lama banget sih sebenernya cuman menurutku dia adalah salah satu cushion yang ketika cushion-cushion lain tuh belum hype dia tuh udah hype karena udah lama sih sebenernya produknya cuman masih worth it menurutku kalo misalkan kalian mau purchase di era sekarang cuman emang puffnya tuh masih puff biasa ya bukan yang ada lancip ujungnya cuman menurutku dia masih masuk ke top 3 karena bagus say gitu dia tuh OG-nya cushion gitu loh dan ini aku bakal cover si jerawat aku tadi oke ya dia adalah salah satu cushion yang aku tuh suka gitu ngerti gak sih? pokoknya di top 3 ini semuanya aku suka tapi bener-bener udah aku kurasi banget aku curi berdasarkan tingkat kesukaan aku gitu ya jadi kan aku udah coba beberapa dan aku akan masukin ini yaudah sebagai top 3 dan yang lebih penting menurutku kalo misalkan urusan cushion mau sebagus apapun kayak teksturnya atau tingkat kenyamanan tingkat kenyamanannya kalo shade-nya gak match di kita tuh jatuhnya kita bakal betek jadi si top 3 ini adalah yang aku suka finish-nya dan juga shade-nya tuh match gitu di aku cukup kan tuh dia? walaupun dia tuh bentuknya belum teardrop menurutku masih oke dan aman untuk bagusin bawah mata gitu di-apply-nya masih enak teksturnya bagus nih udah ini aku pake alis dulu oke i'm back ini udah pake alis dan ini dia finish look untuk yang makeover finish-nya tuh demi matte jadi gak matte banget pemilik kulit dry skin kayak aku pasti buka sama cushion ini juga gitu sekali lagi jadi kalo misalnya kalian nanya Karat tuh harus beli mana antar 3 ini jujur aku agak susah buat jawab karena 3-3-nya kayak apa ya kayak dari banyak cushion udah aku rankingin 3 gitu jadi menurutku kalian terserah kalian yang mau beli yang mana? oke kayaknya udah sih pokoknya kalo misalnya kalian mau beli produknya klik link di bawah aja aku udah ngasih tau juga shade aku apa so if that's all for today's video semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian mengetahui ternyata inilah cushion-cushion favorit aku kalo misalkan suka videonya jangan lupa untuk ke like subscribe dan nextnya mau video apa lagi nih? komen di bawah ya thank you so much for watching I'll see you next video bye